Cik 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 Sang Dewi Kebanggaan Klan Gu alias Gu Sun Er Kemunculan Sun Er yang secara pribadi menyambut Shoyan Tentu saja membuat banyak anggota klan tidak senang termasuk beberapa tetua Dan Jenderal Iblis alias Jenderal Agung keempat tentara teredam Gu Yau yang sudah menargetkan Shoyan sebagai lawannya di upacara kedewasaan Gimana cerita selanjutnya? Tanpa lama-lama marikan kita ucapkan kata kuncinya kan? 3, 2, 1 Terobos aja lah Langit malam seperti air yang tersebar di dataran Dan cahaya bulan yang sejuk menutupi seluruh pegunungan dengan lapisan benang perak yang begitu indah Sesosok seputis salju Shoyan tampak berdiri di puncak gunung tenang Sebelum kemudian menoleh ketika mendengar alunan suara lembut gadis secantik rembulan yang keluar dari hutan Membuat cahaya bulan tersebar di seluruh wajahnya yang sangat anggun itu menyebabkan dia tampak sangat mempesona Gadis yang muncul dari dalam hutan tidak lain adalah Gusun Er menceritakan betapa tekanan yang harus dihadapi seorang anggota klanggu di tempat ini akan jauh lebih besar Karena mereka berharap dapat menghasilkan seseorang dengan garis keturunan yang kuat Namun kebanyakan hanya berujung pada kekecewaan Bahkan banyak orang yang setelah mengetahui garis keturunan-keturunannya tidak signifikan Akan menerima pukulan keras dan akhirnya memilih mengakhiri hidup Shoyan mengangguk paham memahami betapa kekuatan memang sesuatu yang mahal harganya Sun Er tampak tidak ingin melanjutkan topik ini panjang lebar Dan mengalihkan pembicaraan dengan berterima kasih kepada Shoyan Karena sudah menjaga akang selama bertahun-tahun Shoyan sendiri seperti tidak berusaha menyemunyikan apapun Ketika bersama dengan Sun Er yang jelas mengetahui perasaan yang disimpan gadis dengan gaun itu kepada Shoyan Namun dokter, teri kecil sudah memutuskan untuk tetap diam Dan membiarkan hubungannya dengan Shoyan tidak berubah Dan dibanding dirinya, menurut Shoyan Sun Er harusnya lebih waspada pada gebetan Shoyan yang lain alias kanjeng mendesai Seperti apa yang diharapkan dari seorang tuan putri kelanggu Sun Er pun sudah mengetahui hubungan rumit antara akang dengan kanjang Namun juga bersikap seperti tidak menyadari apapun Namun Sun Er adalah seorang wanita bangsawan dengan keanggunan dan temperamentan Tidak ada tarang yang enggak gayanya aja Kalau harus ngomel-ngomel Karena Shoyan kegep selingkuh dengan Medusa Karena itulah santuan putri keluarga gue itu Memutuskan untuk menunggu Shoyan mengungkit masalahnya itu sendiri Ketika waktu itu tiba Sun Er bisa meluapkan kekesalannya Sambil nyentil ginjalnya akang dengan leluasa Jejak kemarhan di wajah Sun Er dengan cepat menghilang saat dia tertawa kecil Sambil mempersilahkan Shoyan untuk beristirahat Karena esok hari upacara kedewasaan kelanggu akan digelar Pegunungan Su Cigu telah menjadi semarak saat sinar pertama cahaya pagi tersebar dari langit Dan Shoyan keluar dari kamarnya untuk menemukan sosok seindah rembulan Sun Er sudah menunggunya Shoyan menunjukkan raut malu-malu anjing di wajahnya Saat gadis yang seumur hidupnya dianggap sebagai seorang dewi dengan sangat santai merapikan lipatan bajunya Seperti istri yang patuh Sun Er tersenyum ketika memanggil binatang bertanduk tunggal dengan sayap seperti salju Yang akan menjadi kendaraannya dan Shoyan untuk pergi ke lokasi upacara kedewasaan Kecepatan binatang bertanduk tunggal itu cukup tinggi Hingga dalam beberapa menit mereka telah tiba di pusat pegunungan Su Cigu Tepatnya di sebuah stadion kuno yang saat ini telah dipadati oleh orang banyak Sun Er berjalan ke area kursi di tengah stadion Seperti membuat gestur agar kelompok Shoyan mengikutinya Namun baru ketika kelompok empat orang itu dengan ragu-ragu mengikuti langkah Sun Er Dua tombak panjang berbenturan tatkala prajurit berbaju emas telah menggunakan tombak mereka untuk memblokir kelompok Shoyan Ekspresi Sun Er segera berubah saat melihat perilaku anggota tentara teredam hitam ini Sebelum melolong dingin dan meminta keduanya untuk pergi Kedua prajurit berbaju emas itu sempat ragu-ragu saat melihat wajah tuan putri mereka udah kaya Pengen nelen orang sebelum muncul seorang lelaki tua yang meminta pengertian Sun Er Karena kursi di tengah stadion ini adalah tempat yang istimewa dan tidak bisa ditempati oleh orang sembarangan Lelaki tua itu adalah tetua kelengu yang bernama Gusu Dimana tidak hanya Gusu, Gu Gian yang sebelumnya menyerang Shoyan pun ikut muncul dan memanas-manasi situasi Seolah memang berniat mempermalukan Shoyan Wajah Sun Er sedingin es ketika merasakan amarah membunca di dalam hatinya Namun belum sampai nona muda kelengu itu membiarkan pembelaan untuk calon lakinya Sudah ada orang lain yang memperingatkan Gusian dan Gusu untuk tidak menindas muridnya Dimana orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kepala Akademi Jianan yang noib bertahun-tahun Mang Tianqi Kemunculan tiba-tiba Mang Tianqi dari sebuah ruang terdistorsi di langit Tidak hanya membuat dua tetua kelengu terkejol Namun juga Shoyan karena orang yang dia lihat saat ini adalah Bapak-bapak random yang dia temui di kolam petir void alam naga kuno beberapa episode yang lalu Emang ssinget kan? Mang Tianqi menembakkan dua pilar petir ke arah tetua kelengu Membuat dua emba-emba itu mau tidak mau segera menghindar dengan wajah marah Melihat kepala Akademi Jianan itu berbuat seenaknya Shoyan tergagap melihat kemunculan Mang Tianqi Membuat lelaki tua itu tidak tahan untuk mengeplak kepalanya Ketika memerintahkan Shoyan untuk memanggilnya kepala cokola Mang Tianxi menepuk dada Shoyan sambil tertawa Meminta maaf karena tidak mengenali pemuda itu saat bertemu di kolam petir void Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Mang Tianqi pun berhasil mengenali Shoyan setelah mengingat nama yang disebut berkali-kali dalam surat yang dikirimkan oleh Sukiyan. Baru setelah mengetahui identitas Mang Tianqi, Shoyan pun membungkukan tubuhnya, begitu pula Sun Er yang berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Kepala Akademi Jianan tersebut. Gusu dan Gukiyan meraung marah kepada Mang Tianqi dan memperingatkan bapak-bapak itu jika tempat ini bukanlah Klan Lei berhubung Kepala Akademi Jianan itu adalah salah satu tetua Klan Lei. Namun belum sampai Gusu dan Gukiyan mengambil tindakan, muncullah tetua lain yang lebih kuat bersama dengan Gusan turun dari langit, menangkupkan tangannya ke arah Sun Er yang masih cemberut sebelum meminta Mang Tianqi pergi karena dia masih memberikan orang tua itu sedikit penghormatan. Mang Tianqi tersenyum ketika melihat Shoyan dan mengajak rombongan muridnya itu berjalan ke beberapa kursi di salah satu sudut. Kemudian Sun Er menjelaskan identitas tiga tetua yang mereka temui sebelumnya, di mana ketiga tetua itu merupakan kelompok dari para tetua yang menentang hubungannya dengan Shoyan. Mang Tianqi meminta Shoyan untuk tidak terlalu khawatir karena para tetua Klan Gu masih memberinya wajah, dan Sugiyan sudah berkali-kali memintanya untuk menjaga pemuda itu jika mereka bertemu. Ketika masih asyik ngobrol sama Mang Tianqi dan Sun Er itulah, Shoyan menyapukan pandangannya ke seluruh stadion dan menemukan sesosok berambut hitam putih dengan aura membunuh padat menguat dari tubuhnya, di mana Shoyan meyakini jika sosok itu tidak lain adalah Sang Jenderal Iblis Guyao. Sebuah keseriusan melintas di mata Shoyan memahami jika Guyao kemungkinan memang lawan paling merepotkan dari generasi muda Klan Gu yang harus dia hadapi. Pemikiran itu turut diamini oleh Sun Er yang memperingatkan Shoyan untuk hati-hati kepada Guyao, juga pada beberapa tetua karena mereka pasti menghalangi Shoyan untuk memasuki makam kuno setelah rentetan upacara kedewasaan selesai. Untungnya, Sun Er bisa sedikit santai karena sekarang Mang Tianqi bersama dengan Shoyan, di mana tetua Klan pasti akan pikir-pikir lagi untuk mengganggu Shoyan karena mengingat wajah lama Sang Kepala Akademi Jianan. Namun Mang Tianqi harus mengatakan bahwa ada hal yang wajib Shoyan lakukan agar dia bisa membantunya, yaitu bertahan dalam 100 pertukaran dengan Guyao tanpa dikalahkan, di mana apabila pemuda itu mampu melakukannya, maka para tetua yang menolaknya akan berpikir untuk terus mengusik Sang Tuan Muda ketiga keluarga Shoyan tersebut. Obrolan antara Shoyan, Mang Tianqi, dan Sun Er itu harus disudahi setelah suara Gong terdengar, menandakan bahwa upacara akan segera dimulai di mana yang membuat Bagong adalah upacara kedewasaan ini akan segera langsung dipimpin oleh para tetua Klan dan diawasi oleh ahli kuat yang mengeluarkan aura doseng hingga membuat jiwa Shoyan bergetar. Shoyan memahami jika ada ahli kuat yang bersembunyi, menunjukkan betapa penting upacara kedewasaan Klan Gu ini karena menjadi titik penerimaan generasi muda untuk menjadi anggota inti Klan. Tidak menunggu lama setelahnya tiga tetua masuk ke dalam arena dan memanggil komandan ketujuh tentara teredam hitam King Luan sebagai orang pertama yang akan menjalani upacara kedewasaan. Lingkuan bergegas naik ke pelapon batu menyentuh sebuah cakram bintang setinggi sepuluh kaki yang dikeluarkan tiga tetua dan menerima pengumuman tentang kekuatannya sebagai bintang satu dozun dengan garis keturunan kelas enam sehingga dianugrahi Tato Klan Emas. Melihat Shoyan yang agak bingung dengan istilah-istilah yang diungkapkan para tetua, Sun Er pun akhirnya menjelaskan bahwa garis keturunan dari Klan Gu dipisahkan menjadi sepuluh kelas di mana kelas satu yang paling rendah dan kelas sepuluh yang paling tinggi. Seseorang hanya perlu mencapai kelas empat ke atas untuk berpartisipasi dalam upacara orang dewasa dan pencapaian yang cukup baik bagi Lingkuan untuk mencapai kelas keenam. Adapun Tato Klan ini dibagi menjadi empat tingkatan yaitu perak, emas, ungu emas, dan pelangi emas di mana Klan Lingkuan adalah Tato Klan Emas ketiga. Sementara Shoyan dan Sun Er sedang mengobrol, teriakan lain sekali lagi terdengar ketika tiga tetua memanggil Lin Xiu untuk menjalani upacara kedewasaannya di mana komandan kedua tentara teredam hitam itu memiliki kekuatan bintang lima dozun dengan garis keturunan kelas enam sehingga berhak mendapatkan Tato Emas. Meskipun sama-sama mendapatkan Tato Emas, Shoyan dapat melihat jika warna emas didahilin Xiu lebih cerah dari warna lingkuan yang seharusnya menunjukkan perbedaan kekuatan di antara keduanya. Selesai Lin Xiu, sekarang saatnya komandan pertama tentara teredam hitam Guzen yang menerima penilaian di mana pemuda berambut putih yang ditemui Shoyan di kapal itu sebenarnya memiliki garis keturunan kelas tujuh sehingga membuat Tato Ungu Emas keluar untuk pertama kalinya. Meskipun Guzen telah melampaui harapan dan mendapatkan Tato Klan Ungu Emas, wajahnya tidak menunjukkan fluktuasi yang terlalu kuat. Dia hanya membungkuk dengan hormat kepada ketiga sesepu sebelum kembali ke kursinya sambil tersenyum Rama ke arah Shoyan. Shoyan membalas senyuman Rama Guzen ketika E tiba-tiba merasakan suhu di sekitarnya berubah menjadi sedingin es, membuatnya segera melemparkan pandangan ke depan dan melihat si Jendral Ilbis Guyau sedang berdiri di depan semua orang. Ekspresi Guyau dingin dan acu tak acu saat memasuki alun-alun sebelum membungkuk kepada tiga sesepu namun tidak berlutut dengan satu kaki seperti halnya para komandan. Namun ketiga tetua sama sekali tidak menunjukkan ekspresi tersinggung namun malah-malah tampak antusias ketika tangan Guyau menyentuh cangkram bintang melihat satu demi satu bintang keluar dari sana sampai akhirnya berhenti ketika mencapai jumlah kedelapan. Stadion langsung heboh saat mengetahui Guyau benar-benar memiliki garis keturunan kelas delapan di mana kelas ini hanya pernah dicapai oleh Sun Er sebelum memasuki retret sebagai keturunan klan Gu dengan garis darah paling sempurna. Sun Er pun tampak menghala nafas pasrah melihat pencapaian Gu yang memang cukup luar biasa dan tentunya akan menjadi lawan yang semakin sulit untuk akan. Sebagai dozun bintang delapan dengan garis keturunan kelas delapan Guyau pun berhak mendapatkan tato ungu emas yang jauh lebih pekat dari milik Guzen membuat semakin banyak ungkapan kagum melayang pada General Agung keempat tentara terdam hitam tersebut dan tepat ketika para tetua mempersilahkan Guyau untuk kembali ke tempat duduknya General Iblis itu eh tiba-tiba mengungkapkan pernyataan mengejutkan yang sebenarnya sudah ditunggu oleh banyak orang yaitu tantangan untuk Shoyan agar naik ke atas panggung dan baku hantam dengannya. Berhubung Shoyan adalah orang luar klan masih dibutuhkan persetujuan tuan muda ketiga keluarga Shou itu apabila Guyau benar-benar ingin baku hantam. Guyau mempersilahkan Shoyan untuk memutuskan tapi General Iblis itu memintakan Pak Boy untuk pergi dari klan Gu apabila menolak tantangan ini. Tantangan yang dilayangkan oleh Guyau tampaknya mengundang perhatian semua orang termasuk anggota klan Yau yang juga sejak awal ingin membuat gara-gara dengan Shoyan sekarang berpikir untuk mengurungkannya karena tidak banyak orang bisa bertahan hidup di tangan Guyau. Shun Er mengepalkan tangannya marah ketika memperingatkan Guyau bahwa Shoyan adalah tamu klan mereka. Guyau tidak banyak merespon kemarahan Shun Er mengatakan sekali lagi bahwa Shoyan memiliki kehendak untuk menolak atau menerima tantangannya. Situasi semakin memanas ketika Gusan meminta Shun Er untuk tenang karena tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan oleh Guyau. Senyum di wajah Mang Tianshi ditarik karena suasana yang panas ini tanpa sadar memutar cincin di jarinya antusias karena dia juga pinisirin seperti apa kekuatan murid yang terus dipuji-puji oleh Sugiyan dalam suratnya. Sementara stadion telah menjadi gonjang ganjing, Shoyan yang sebelumnya terus menutup mata akhirnya melek sebelum berdiri dan menyatakan bahwa dia akan mewakili klan Xiao untuk menerima tantangan ini. Shoyan mengungkapkan senyum kepada Sun Er dan juga Shoyan yang menunjukkan wajah tegal mengatakan bahwa momen ini adalah kesempatan baginya untuk memblokir mulut beberapa orang. Sun Er mengangguk pasrah sementara Mang Tianshi memberikan penyemangat sebelum Shoyan melompat dari kursi dan berdiri di sisi yang berhadapan dengan Guyao. Guyao harus memuji keberanian Shoyan untuk menerima tantangannya dan menanyakan apakah Shoyan tahu alasannya menargetkan pemuda itu. Shoyan mengangguk mengatakan dia tahu tapi tidak peduli sama sekali hingga membuat wajah Guyao berubah dingin ketika berkata jikalau demikian Sang General Iblis pun tidak memiliki pilihan kecuali membunuhnya. Doki yang luas dengan cepat memadat di tangan kanan Shoyan saat dihantamkan ke ruang kosong namun tepat ketika hendak menyerang sebuah tangan panjang terulur sebelum menghantam tangan kanan Shoyan secepat kilat. Segera saja pertukaran demi pertukaran yang intens menyita perhatian semua orang termasuk para tetua yang menunggu momen tergepreknya Shoyan oleh Guyao. Dengan kekuatannya sebagai bintang lima dozun jelas bukan perkara mudah bagi Shoyan untuk terlibat bentrokan langsung dengan Guyao sehingga pada pertukaran pertama mereka tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu memang tampak mengalami kerugian. Guyao tertawa dingin ketika membentuk segel di tangannya dan mengaktifkan segel pembelah gunung dan segel pembalik laut secara bersamaan sehingga Shoyan pun tidak mau bermain-main lagi ketika mengaktifkan tiga perubahan api misterius serta aliran enam penguasa untuk menahan gempuran segel dewa Guyao. Ledakan keras menggema di dalam medan pertempuran ketika sosok Shoyan terhempas beberapa langkah menunjukkan betapa Guyao memang benar-benar lawan yang cukup sulit baginya. Namun menyerah bukanlah pilihan bagi Shoyan dan tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu segera meretas penguasa Suwannya sekali lagi untuk memanggil tsunami pemecah api. Guyao hanya tertawa saat melihat mainan api-apian Shoyan sebelum menggumpalkan es putih pekan untuk menyelimuti tubuhnya dan menahan gempuran tsunami api Shoyan. Guyao baru saja berteriak puas setelah menghancurkan pilar api namun ekspresinya buru-buru berubah saat melihat teratai api tiga warna sudah menggantung di tangan Shoyan di mana teratai api itu tidak salah lagi menyimpan daya penghancur yang luar biasa. Badai api menyebar di alun-alun membuat tatapan. Semua orang tertegun harus mengakui bahwa Shoyan memang bukanlah ahli sembarangan dan Guyao terlalu meremehkannya dalam pertarungan ini. Shoyan menyaksikan badai api yang menyebar di alun-alun dengan penuh keseriusan berpikir betapapun hebatnya teratai api Guyao jelas tidak akan bisa dihabisi semudah ini. Dan benar saja setelah Shoyan berpikir demikian badai api bergetar dan gelombang dingin perlahan menyebar sebelum akhirnya meledakkan badai api menjadi beberapa bagian. Guyao mengungkapkan tubuhnya yang saat ini ditutupi oleh lapisan es misterius di mana lapisan es itu tidak salah lagi juga menyimpan kekuatan luar biasa hingga mampu menahan pembakaran tiga api surgawi. Guyao berdiri di atas udara kosong dengan tombaknya sebelum mengatakan pada Shoyan bahwa hari ini dia akan menunjukkan bagaimana kekuatan puncak dari generasi muda klan Gu yang jelas tidak dapat dibandingkan oleh pemuda antah berantah layaknya Shoyan. Guyao melepaskan teknik tombak sepuluh ribu bintang membuat mata Shoyan menjadi tegas saat dia merasakan niat membunuh yang sangat pekat menguat dari tubuh Guyao. Doki Agung melonjak keluar dari tombak kristal es Guyao sebelum diaglomerasikan menjadi sosok binatang buas ilusi yang mengerang seka arah Shoyan. Guyao mendengus dingin saat melihat Shoyan masih sanggup menahan teknik raungan binatang buasnya dengan penguasa suan sebelum memutar tombaknya dengan cara aneh hingga berhasil membuat penggaris besar itu terbang dari tangan Shoyan. Baru setelah mengempaskan penggaris besar Guyao menyerbu ke depan dan mengirimkan angin kencang yang merobek pakaian atas Shoyan. Namun apa yang membuat terkejut adalah meski pakaian Shoyan compang-camping tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu masih berada dalam keadaan sehat walafiat dimana beberapa orang dengan penglihatan luar biasa dapat melihat bahwa tubuh pemuda itu telah ditutupi sisik ungu keemasan yang tidak lain merupakan armor naga void kuno pemberian Jiyan. Dengus teredam keluar dari tenggorokan Shoyan karena meskipun dia telah menggunakan armor naga void kuno untuk menerima paksa serangan Guyao gempuran full power dari seorang dozun bintang delapan masihlah sesuatu yang membuat darahnya mengalir dengan cepat. Shoyan memandang Guyao yang tampak kelelahan karena serangan sebelumnya. Shoyan memanfaatkan momen ini untuk merapal teknik nyala api penyelesaian bumi meledakan pilar api dari dalam tanah dan membuat tanah di sekitar Guyao segera berubah menjadi gunung berapi yang luas. Lava panas ini membuat Guyao menjadi sangat kesal karena bukan hanya mendapatkan beberapa serangan yang merepotkan General Iblis itu juga tidak bisa menghabis Shoyan dengan cepat seperti rencananya. Beberapa saat setelahnya situasi menjadi semakin panas ketika Shoyan menunjukkan mantra api untuk menyerap energi alam di sekitarnya membuat semua orang terkejut mengetahui jika pemuda ini sebenarnya memiliki metode Ki-Kelastian. Namun sayangnya tidak hanya Shoyan yang memiliki metode Ki-Kelastian dimana Guyao tertawa terbahak-bahak saat mengaktifkan cermin harta karun suci kuno yang merupakan sebuah teknik Do-Kelastian. Ekspresi Shoyan tenggelam saat mendengar tangisan dingin Guyao sebelum menghirup udara dalam-dalam dan menggunakan teknik pemberian abasi spek yaitu teknik pengusiran api lima cincin. Tian Huo yang sedang duduk merasakan jantungnya berdegup kencang saat melihat Shoyan menggunakan pengusiran api lima cincin dengan sempurna berhubung pemuda itu memang telah memiliki lima jenis api di dalam tubuhnya. Empat api surgawi dan satu api transformasi kehidupan ditangguhkan di langit membuat suhu meningkat dengan cepat dimana yang membuat semua orang terbagong adalah mereka tidak menyangka sama sekali jika calon mantu klan Gu yang belum diristui ini mampu menyimpan empat jenis api surgawi dalam tubuhnya tidak terkecuali Mang Tianqi yang tampak tidak percaya jika api hati yang jatuh telah jatuh ke tangan pemuda itu. Tidak hanya Mang Tianqi yang terkejut para anggota klanian yang sangat sensitif terhadap api surgawi juga menunjukkan ketidakpercayaan melihat seseorang benar-benar mampu mengendalikan api surgawi dalam jumlah yang sama dengan apa yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Selain klan Yan, orang-orang klan Yao juga menunjukkan keserakahan di hati mereka. Bagaimanapun api surgawi membawa daya pikat yang tidak dapat dijelaskan untuk alkemis dan karena itulah mereka berusaha mengumpulkan api itu sekuat tenaga. Siapa yang sangka jika murid dari anggota buangan klan mereka justru memiliki empat api surgawi di dalam tubuhnya. Mengabaikan tatapan tabjub semua orang mata Guya menyapu empat jenis api surgawi di depannya dengan tawa dingin sebelum menyempurnakan cermin harta karun suci kuno yang menyerbarkan aura penghancuran luar biasa yang membuat seluruh pegunungan suci gu tertutup oleh awan hitam. Tiga tetua klan Gu mengungkapkan ekspresi serius di wajah mereka ketika melihat Shoyan mampu memaksa Guyao sampai seperti ini sebelum saling pandang dan mengangguk bersamaan saat menuangkan Doki lebih banyak dalam penghalang cahaya untuk menghindari kerusakan. Sun Er menghirup udara lembut melihat Shoyan memaksa Guyao menggunakan teknik dou kelastian untuk mengunci kemenangan dimana menurut Mang Tiang Chi hanya dengan melakukan ini saja Shoyan sudah bisa dianggap menang dan tidak ada alasan bagi orang-orang di klan Gu untuk mengatakan apa-apa lagi tentang pemuda itu. Shoyan mulai membentuk satu demi satu roh apinya mulai dari roh serigala, roh macan tutul, roh singa, roh harimau, dan roh naga hingga membentuk formasi pengusiran api lima cincin yang sempurna. Kelima, roh saling melengkapi membuat suhu yang menakutkan menyebar ke seluruh langit hingga bahkan menyebabkan awan hitam pekat di langit yang jauh menguap sedikit demi sedikit. Shoyan menghirup udara dalam-dalam sebelum meraung keras ketika mengirimkan lima roh api ke arah Guyao. Banyak garis hitam muncul di langit ketika api lima cincin dilepaskan sementara mata Guyao yang sebelumnya masih tertutup rapat akhirnya terbuka sebelum melepaskan kekuatan pengacuran untuk diaduk dengan api lima cincin Shoyan. Guyao masih percaya diri jika teknik doklas Tian klan Gunya lebih kuat daripada api surgawi Shoyan mengapalkan tinjunya kencang-kencang dan membuat awan gelap dengan cepat terbelah dan membentuk jari hitam di mata depan semua orang. Aura pemusnahan menguat dari jari hitam gelap yang jatuh dari langit ketika Guyao memperingatkan Shoyan untuk bersiap karena hari ini dia akan memaksa Sun'er menarik perasaannya dengan kematian pujaan hatinya. Di bawah mata yang tak terhitung jumlahnya jari hitam gelap itu melesat ke arah Shoyan hingga akhirnya menimbulkan ledakan yang menggoncangkan dunia ketika bertabrakan dengan gumpalan api lima warna Shoyan. Ledakan dasyat itu benar-benar hampir menghancurkan pelindung cahaya kalau saja Gugian dan Gusu tidak ikut menyumbangkan Doki mereka berdua demi menstabilkan penghalang Doki. Suara retakan kecil tiba-tiba dipancarkan dari langit ketika para tetua menstabilkan penghalang Doki. Semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat kumpulan api lima warna secara perlahan menunjukkan garis retakan mengartikan bahwa jari penghancuran Guyao jelas merupakan keterampilan Doki yang lebih kuat. Pemandangan ini mau tidak mau membuat kelompok Shoyan menjadi sedikit khawatir tidak terkecuali Sun'er yang mengepalkan tangan saat api keemasan melonjak dari matanya yang cantik. Meng Tianxi juga hampir saja turun tangan saat merasakan jika aura Shoyan menghilang dengan cepat di pusat ledakan dan kumpulan pengusir api lima warna yang sangat besar akhirnya meledak di bawah penindasan jari penghancuran Guyao. Tepat ketika Sun'er sudah tidak bisa menahan dirinya untuk menginstrupsi pertarungan dan menyelamatkan Akang itulah, Mang Tianxi justru menghentikannya hanya untuk melihat bagaimana sosok Shoyan berdiri nyantai ketika menahan jari hitam besar Guyao dengan nyala api di tangannya tanpa ekspresi panik sama sekali. Guyao dan semua orang di stadion tercengang melihat jari hitam besar yang kuat mulai bergetar saat bersentuhan dengan nyala api. Tubuh Shoyan dipenuhi dengan darah setelah menahan gempuran jari penghancuran Guyao, namun tawanya yang parau mengguncang hati semua orang saat tubuhnya berubah menjadi cahaya berdarah dan terbang melintasi langit tanpa rasa gentar terhadap kematian, dimana dengan tabiat semacam ini, semua orang bahkan para tetua klan Gu pun tahu bahwa pada akhirnya Shoyan lah yang memenangkan pertandingan ini. Oyen, oyen, waduh ini kayaknya bakal GG banget ya pas ditayangin versi indohuanya nanti, full baku hantam dan full senyumkan Akang Pak Boy bisa geprek Guyao di depan semua bapak-bapak klan Gu yang sok keras. Ya, moga aja sih ya, karena studionya ini kan mulai-mulai rada-rada, ya ya gitu kalian tahu sendiri lah ya, semoga aja nanti pas pertandingannya ini tuh nggak di-skip gitu ya, ada yang nggak dipotong-potong gitu ya, full baku hantam, nggak game, nggak banyak bacot gitu ya. Nah, kira-kira benakah Shoyan mampu memenangkan pertandingan dengan Guyao dan bagaimana kerespon para tetua jika mengetahui generasi mudanya yang luar biasa, oh itu dikalahkan oleh Shoyan. Yaudah lah ya, pokoknya kalian jangan lupa untuk di-like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Yaudah lah ya, pokoknya kalian yang belum tahu ini tuh Cakra Diva yang asli aja pokoknya ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax